Ini adalah device terbaru dari Lostweb namanya P200 bersama gw Will dari Lisino, langsung aja kita bedah device ini. Oke, jadi ini dia tampak dekat dari si packaging Lostweb Centaurus P200. Kita bisa lihat disini udah ada gambarnya sesuai warnanya yang kita punya. Dia warnanya ada 8 varian. Nah, disini ada tulisannya ya buat sih fitur yang didapat. Nah, ini ada maksimal 200 Watt, ada RBA Mode, ini yang gw penasaran, apa maksudnya RBA Mode ya. Terus Multifunctional Fire Button, ada Professional Power Dial Button, dan Customizable Panel. Oke, berarti kurang lebih mirip kayak M200 ya. Di sini ada logonya Lostweb, dan di belakangnya ada kontennya isinya apa aja, dan warning untuk web. Dan di sini ada barcode dan scratch untuk melihat produk Authent atau clone. Kita langsung buka aja, tidak sabar. Seperti biasa, dapet buku manual yang mungkin nanti akan kita baca. Dan di sini ada kartu garansi, atau warranty card. Nah, ini dia nih, si pemeran utamanya. Keras! Nah, dia dibungkus plastik seperti ini, sama kayak M200 kurang lebih. Karena ini kan adeknya M200 ya. Nah, ini dia mode-nya. Nanti kita akan lihat, kita lihat dulu, dapet apa aja. Udah, nggak dapet apa-apa. Hanya dapet kabel charger. Tuh, ya. Oke, langsung aja nih. Ini kita taruh di sini dulu, kita singkirkan dulu. Kita lihat dulu device-nya. Nah, ini dia. Cakep ya warnanya ya. Menurut gw sih cakep, walaupun dia bahannya plastik. Karena dari waktu sebelum rilis, gw lihat gambar-gambarnya juga memang bahannya plastik. Tapi ternyata finish-nya ini Dove yang bener-bener Dove halus banget loh. Lihat. Jadinya masih kelihatan mewah sih menurut gw. Tuh, keren ya. Gokil. Dia pakai potensio ya. Jadi kalau M200 itu pakai layar elektrikal, kalau ini mode yang berpotensio. Kita langsung buka panelnya, kita mau lihat dalamnya. Nah, ini berarti panel yang buat di-customize-nya. Ini ada dua nanti. Berarti kanan-kiri bisa dibuka sama juga kayak M200. Nih, dia bahannya kayak plastiknya apa? Frost yang smoke gitu tuh. Jadi masih bisa agak transparan, kelihatannya jari gw. Nah, langsung kita lihat di sini. Aduh. Ini slot buat baterainya. Nggak ada tombol power-nya di sini. Nggak kayak Hexom berarti. Kalau Hexom kan potensio dan di sini ada tombol power. Kalau ini nggak ada. Ini buat baterai. Berarti langsung aja sekalian kita masukin baterai. Di sini gue baterainya pakai VRK merah. Ini plus. Jangan sampai kebalik ya, guys. Masang baterai. Lalu ini minus. Kalau punya VRK harus kelihatan dong tuh. Baterai VRK lah, bos. Mana patent. VRK boleh masuk lah ke sini. Buat di pajang nanti di meja. Nah, jadi ini tadi setelah nyala dia ada kedap-kedip. Dia untuk di sini nih. Lampunya ini buat menandakan baterai. Indikatornya ungu itu paling penuh. Lalu ada berapa? Ijo, biru, dan yang paling rendah merah. Nanti kita lihat di buku manualnya. Itu berapa persen-berapa persen. Nah, ini potensionya ya. Lihat di sini detailnya kalau kalian lihat nih. Di potensionya ada gerigi-gerigi ya. Tapi nggak bisa diputer ternyata, guys. Tuh, gue pikir bisa diputer. Ternyata potensionya nggak bisa diputer. Seperti biasa, puternya harus pakai jari gini. Padahal kalau dia potensionya bisa diputer gini, keren ya. Jadi, agak beda dari mode-mode potensionya yang lain. Tapi, yaudahlah. Ternyata ini hanya sekedar dekorasi aja. Kalau mau muter harus pakai tangan. Dan menurut gue sih, ya standar lah. Nggak susah, nggak gampang juga untuk muternya. Ih, agak susah ya. Oh, gampang deh. Kuku gue nggak ada tadi. Kalau punya kuku harusnya gampang. Nah, ada USB port-nya di sini. Buat nge-charge. Walaupun mungkin tidak disarankan. Lebih bagus pakai charger eksternal. Ini buat RDA-nya, coba kita tes. Pakai RDA Nitrous. Tapi ini warnanya pink. Kalau kalian punya warna hitam, ya pokoknya disesuaikan aja mix and mix-nya. Tapi begini lebih cakep loh. Keren ya. Oh, ya bentar. Kita coba buka dulu RDA-nya. Kita bandingin sama M200 dimensinya nih, guys. Tuh. Kalau sama M200. Kalau untuk masalah ketebalan modnya kurang lebih sama. Ini tingginya ya. Ini tingginya juga sama. Ketebalan modnya nih. P200 lebih tebal sedikit. P200 lebih tebal dikit. Kalau untuk ketebalannya dan kalau untuk lebar si modnya sama. Jadi lebar sama, tinggi sama, hanya ketebalan aja yang agak beda. Ketebalan ini lebih tebal dikit. Tuh. Ini sama M200 kita bandingin. Sekarang coba kita... Ini kita colok pakai Nitrous. Nanti kita bandingin powernya sama M200 sama pendahulunya. Kira-kira beda nggak? Soalnya kan M200 katanya dibilang mod ngantuk-mod ngantuk. Masa sih kita coba bandingin sama P200. Apakah ini ada improve dari segi power? Oke. Ini gue bandingin langsung powernya si P200 sama M200. Ini gue RD-nya pakai Nitrous. Dan coil-nya buat RDA gue pakai Liscino 2TAC yang baru buat RDA nih. Ini buat RDA dan ini meletaknya super meletak. Dan rasanya flavor-nya pasti enak. Ini udah launching, kalian bisa langsung cek aja ya. Dan kapasnya juga pakai kapas Liscino Organic Cotton yang baru nih. Packaging-nya terbaru dan isinya lebih banyak. Mantap. Kita langsung cek aja power dan suara meletaknya. Ini kita pakai potensiunya 1,5. Gini ya. Mungkin kayaknya 2 lebih enak kali ya. Nah, ini potensiunya 2. Kita coba powernya P200. Kenceng ya? Nih. 1, 2, 3. Kalau kita bandingin sama M200. Bentar mana liquid? Kita bandingin barang nih. Powernya sih M200 dan P200 ya. 1, 2. Ntar udah nyalakan. 1, 2, 3. Oh, nggak kelihatan ya. Kita satu-satu deh. P200 dulu. Kalau M200. Ya, memang hitungannya agak beda sih. Auto mungkin coba buat kita naikin. Tapi harusnya 36 udah pas sih. Nggak apa-apa. Kita coba aja ya. Ntar ada yang bilang itu. Waduh, kudu yang tinggi banget. Kita tinggiin buat. P200 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. M200. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kalau kita lihat di sini sih. Memang agak beda jauh ya. Untuk, apa namanya. Improve secara power dari M200 ke P200. Ini P200. Memang powernya kita bisa bilang lebih kencang. Mungkin pertama ada faktor ini kan. Maksudnya potensio ini elektriker. Mungkin kalau potensio memang lebih jauh powernya. Ditambah lagi nih produk terbaru. Jadi pasti udah ada revisi-revisi dari powernya M200. Jadi, kalau secara kesimpulan sih. Powernya P200 jauh lebih kencang ya. Lebih gahar. Kita coba lihat buku manualnya bentar. Buat kita cuma mau tahu baterai indikatornya sih. Ah, ini dia nih. Kelihatan nggak ya di situ? Gue bacain aja ya. Kalau warna ungu itu 80-100%. Hijau itu 60-80%. Biru itu 40-60%. Putih 20-40%. Dan merah 20-0%. Gitu. Buat mati nyalainnya sama. Kayak mode-mode pada umumnya. 5 kali pencet tombol power. 1, 2, 3, 4, 5. Mati. Udah. Kalau nyalainnya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, nyala. Sebenarnya ada indikatornya tapi kayaknya kurang terang ya. Kelihatan nggak ya di video? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada indikatornya. Cuma kayak kurang terang ya. Mungkin menurut gue ini bisa direvisi lagi nanti kalau ada next batch. Ini lampunya lost web harus. Kayaknya lebih terang lagi deh. Kurang terang menurut gue. Oke, itu aja tampak dekatnya kali ya. Ada fitur-fitur lain nggak sih? Coba kita lihat dulu bentar ya. Yang pastinya ini ada perlindungan-perlindungan kayak short atau terlalu panas gitu-gitu. Itu ini semua udah ada proteksinya jadi udah safety banget modnya. Kalau mode-mode jaman sekarang nggak mungkin lah nggak ada fitur safety-nya ya. Sama ini kalau RBA mode kayaknya sih, kalau dari yang gue tangkap ya, kayaknya kalau kalian tahu TLM ini kan punya lost web tuh. Lost web punya produknya ada yang tanknya itu, tank yang bisa dicolok ke mode yang pakai pin 510 kayak gini, konektornya terus dia coil-nya pakai coil OCC. Nah, kayaknya RBA mode tuh buat coil yang kayak gitu buat coil OCC. Jadi dia bisa pakai tank yang pakai coil OCC. Nanti powernya nggak terlalu jauh kayak gitu. Karena kan kalau powernya terlalu jauh kayak buat RDA kan bisa jadi coil OCC gosong kan. Ini makanya RBA mode. Cuma gue lagi ngebawa nih. Nanti aja di TikTok kita atau di YouTube short kita bakal kita post. Nanti kita coba nih ini pakai tanknya lost web yang pakai coil OCC. Oke? Kalian bisa baca aja nih. Kalian langsung pause aja ya kalau nanti di videonya ada yang kalian mau lihat dan gue nggak bacain. Sorry. Parameter baterai segala macem. Baterainya udah pasti pakai L18650. Mode pengisian segala macem. Peringatan. Udah ini udah ganti bahasa. Udah gitu dong guys. Simple kalau mode potensio. Yang penting asal kalian tahu ohm dari si coil-nya udah pasti oke. Dan bisa udah tahu potensio yang pas gimana udah. Langsung kita tampak jauhnya yuk. Oke. Jadi tampak dekatnya tadi kalian udah lihat ya. Untuk si P200 ini power-nya juga menurut gue sih lebih kencang ya dibanding M200. Tadi udah kita udah lihat juga. Paling gue kasih tau minusnya aja di sini. Kalau dari yang gue lihat. Untuk pertama. Untuk first impression ini sih. Yang kelihatan minusnya adalah dia. Walaupun bodinya materialnya bagus dan elegan. Cuma ternyata minusnya adalah dia meninggalkan jejak sidik jari gitu. Fingerprint. Jadi ninggalin fingerprintnya yang lumayan gampang gitu. Jadi ninggalin fingerprintnya gampang. Kalau tangan kita agak basah ya. Kita kan kalau namanya Vapers. Kalau lagi coiling atau wicking. Pasti kena lipid. Tangannya pasti basah kan. Kalau kena jadi fingerprintnya lumayan kelihatan. Dan kalau di lap pun bisa hilang. Tapi menurut gue agak susah. Gak cuma sekali lap langsung hilang. Tadi kita udah coba ngelap berkali-kali baru hilang gitu. Jadi paling minusnya sih itu aja ya. Tapi namanya bahan material doff ini memang pasti. ninggalin fingerprint sih. Selebihnya sih menurut gue oke. Untuk powernya juga kalian udah liat ya. Coba kita cobain aja ya. Ini udah gue ternyata selipid. Langsung aja kita coba nih. Kalau kalian bisa denger bunyi juga powernya juga. Klik joss ya nih. Kalau kita klik langsung. Gila banget anjir. Kalau memang dibandingin sama M200. Kalau kata orang-orang M200 mode ngantuk-mode ngantuk sih. Ya. Ini jauh lebih kenceng dibanding M200. Gue bisa bilang kayak gitu. Karena. Mungkin ini udah produk terbaru ya. Udah revisi segala macem. Jadi memang untuk powernya sih ini lebih kenceng dari M200. Tapi. Kalau kayak gue M200. Power M200 aja menurut gue udah cukup. Gue gak terlalu suka yang klik joss gitu. Dan ini ternyata klik joss ya. Mungkin ini pasar buat orang-orang yang suka yang klik joss gini. Yang agak warm-fab ya. Kalian bisa langsung pake P200 ini. Apalagi ini motor baru. Sebenarnya segala macem fiturnya udah dibikin baru sih. Gitu. Udah. Bahas apa lagi? Oh iya. Bahas ininya nih tombolnya. Tadi gue lupa bilang. Kalau untuk tombolnya menurut gue. Gue lebih suka tombolnya P200. Karena dia. Karena dia kan kalau si M200 kan. Untuk ganti wattnya di tombolnya juga. Jadi tombolnya tuh kayak. Kalau kita pencet tuh kayak agak. Apa ya. Pingjiran tombolnya tuh kayak agak oglek gitu loh. Jadi kalian harus pencetnya bener-bener di tengah. Buat firingnya biar enak gitu. Kalau enggak. Kalau di samping kadang suka kena. Kadang suka enggak gitu kan. Kalau P200 ini tombolnya terkesan lebih solid. Karena dia gak goyang-goyang sama sekali. Dan lebih clicky menurut gue lebih enak. Tuh. Dengan gak ya? Kalau M200. Cuih. Gue sih. Gak tau ya feel. Apa namanya. Preferensi pribadi. Gue sih lebih milih tombolnya P200. Lebih enak aja gitu. Lebih solid gitu. Dibanding M200 yang agak goyang-goyang. Paling minusnya itu aja. Kelebihannya banyak. Tadi udah gue sebutin. Kalian bisa langsung cobain aja. Buat yang pencinta mode-mode potensio. Buat dibandingin sama R234. Atau yang lain-lain. RML. Dan segala macem. Kalian bisa langsung cobain aja. P200 dari Lostweb. Kalau untuk nilai. Gue jarang nilai device ya. Berapa ya? Untuk MSRP segini sih. Kalian udah dapet. Mode kayak gini. Gue kasih nilai 9,2 deh. Per 10. Oke. Kalian bisa langsung coba aja. Oke. Sekian review singkat gue. Buat Lostweb Centaurus P200. Ini mode terbaru. Kalian yang lagi cari-cari device. Yang lagi cari-cari mode. Langsung aja beli P200 dari Lostweb. Gue Will dari Sino. Thank you for watching. Keep safety. Keep having. Bye-bye. Jangan lupa cek koilis Sino yang terbaru. Hehehe. Sub indo by broth3rmax